Pelabuhan Karyangau Balikpapan belakangan tak didukung fasilitas yang kurang memadai Mulai dari ases jalan keluar yang longsor, area antrian yang tak luas, serta ukuran ruang tunggu penumpang yang tak memadai Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 17 segera memperhatikan kondisi tersebut sehingga berupaya melakukan perbaikan Namun demikian Kepala BPTD Wilayah 17 Felix Iriantomo menilai langkah itu saja belum cukup Felix mengumumkakan perlunya renovasi lebih besar dari sekedar perbaikan Saat ini pihaknya telah menanti respon Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengenai rencana renovasi Pelabuhan Karyangau Pusat melalui Dijan Perhubungan Darat melakukan kajian detail engineering design Namun saat ini masih menjadi masalah adalah kepemilikan lahan, masih milik pemerintah daerah Namun saya selaku Kepala Balai sudah koordinasi dengan pemerintah daerah dan sudah melaporkan kepada Direktur Sentral Pembuan Darat Untuk supaya pemerintah daerah ini berkenan untuk menghibahkan nasihat kepada pusat Sehingga peningkatan dan modernisasi Pelabuhan Perhubungan Karyangau itu bisa kami laksanakan Pelabuhan Karyangau meliputi lahan seluas 40 hektare Namun diketahui lahan tersebut masih tercatat sebagai aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur BPTD Wilayah 17 telah melakukan koordinasi hingga tingkat Kementerian Perhubungan Agar lahan tersebut menjadi aset BPTD Edi Suratman Balikpapan TV